Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Rahayu, rahayu, rahayu Belusukan kali ini saya berada di Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Jawa Timur Kali ini saya berada di depan goa Yang ada di desa Sumber Mancing Wetan Nah, goanya ini sangat besar sekali teman-teman Jadi goa ini berada di atas tanjakan peletes Sumawi Assalamualaikum, rahayu Bismillahirrahmanirrahim Jadi goa ini sangat besar sekali teman-teman Nah, ini ada batu yang menggelantong-gelantong ini Jadi batunya ini timbul Batunya ini menggelantong seperti ini Jadi ini goanya sangat doa alam sekali Bismillahirrahmanirrahim Jadi ini ada dua batu yang gandul disini teman-teman ya Jadi goanya ini dibuangi sampah teman-teman Nah, seperti itu Dalam sekali Dan ini juga sangat luas sekali ini Ini banyak disini itu Gua-gua kecil ya Jadi ini banyak sekali tembusan-tembusannya Nah, disana juga ada Jadi seperti ini Jadi ini itu Kita tidak bisa masuk ke sana Karena sangat gelap sekali Dan ini juga sangat tinggi sekali teman-teman Jadi di dalam sana itu Banyak sekali kelalawarnya Suaranya itu pating cerwit disana Jadi luas sekali kelihatan dari sini Jadi saya tidak bisa masuk ke sana Karena ini batunya ini tinggi Jadi tidak bisa naik ini Dan di bawah sana itu juga cukup Dalam sekali itu teman-teman Jadi disini itu banyak sekali goa-gua kecil Nah, tepatnya ini berada di pinggir jalan teman-teman Nah Jadi disini itu banyak sekali truk-truk lewat Yaitu ada truk molen Yang lewat di Tanjakan ini Ini termasuk tanjakan peletes Tapi ini berada di paling atas Jadi banyak sekali truk-truk yang lewat disini Jadi disini itu juga ada goa Nah Jadi goanya itu masuk Masuk ke dalam sini teman-teman Jadi ini disini itu banyak sekali tembusan-tembusannya Jangan-jangan ini itu rumahnya ular disini Assalamualaikum Rahayu Jadi seperti ini Ini mungkin dulu itu tempatnya orang-orang sakti bertapa itu disini Jadi di dalam itu sangat gelap sekali Tapi kok disini itu lebok sekali ya Apa Digunakan Untuk ritual ya disini itu ya Ini ada bekas-bekas botol disini Jadi di dalamnya itu limit sekali Jangan-jangan ular teman-teman disini Jadi di dalam itu saya juga mendengar suara-suara Seperti ada yang batuk Jadi disini juga ada tembusannya Di dalam juga sangat dalam sekali Gelap sekali teman-teman Jadi kita tidak bisa melihat kesana ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Jadi disini itu sangat besar sekali Ini ada tembusannya disini Jadi banyak sekali lubang-lubang Hawanya kok dingin sekali ya di dalam goanya ini ya Seperti ada kepala besar di dalam teman-teman Jadi itu ada yang menyala teman-teman Teman-teman bisa melihat Di depan sana itu Assalamualaikum Rahayu Tuh bisa kita lihat di depan sana teman-teman Seperti ada cahaya Jangan-jangan itu adalah cahaya mustika teman-teman Saya tidak berani mendekat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya benar-benar gemetar ini teman-teman Assalamualaikum Jadi banyak sekali suaranya kelelawar disini Ini saya tidak berani untuk mendekat disini teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hilang teman-teman cahayanya Nah itu kelihatan Teman-teman pasti melihat itu ada cahaya merah disana Jadi seperti ini teman-teman Ini batunya itu Jemunuk-jemunuk disini Disini itu ada Dua batu yang Menggelantung disini ya Jadi seperti ini teman-teman Saya tepat berada di Bibir goa yang tadi ada Cahaya merah disana Dan saya tidak berani untuk masuk kesana Karena di dalam itu sangat gelap sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tiba-tiba kamera sayap dulu teman-teman Seperti ada cahaya Sret gitu tadi Tadi cahaya merahnya itu ada disana teman-teman Di dalam itu suaranya Kelelawar bau banyak sekali di dalam teman-teman Jadi seperti ini Astagfirullahaladzim Seperti ada yang longgol teman-teman Jadi saya tadi itu masuk disini Ada cahaya merah Di dalam sana Jadi ini mulut guanya yang paling besar disini Di depan sini itu Mulut gua yang paling besar disini Namun disini itu Kita tidak bisa naik kesana teman-teman Karena itu tinggi Ternyata ini tebing batu teman-teman Di atas sana ya Nah seperti ini Ini seperti gua nyamak lampir Ini teman-teman Jadi ini seperti pertapaknya mak lampir Yang ada di film-film itu Jadi kalau kita berimajinasi Seperti yang ada di film itu Mak lampir itu berdiri disini Dan ini sangat besar sekali Guanya ini Oke teman-teman Karena ini sudah sore Videonya saya akhiri sampai disini Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton